Intro Aku lagi di Desa Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, lor Kali ini, aku mau bantu Mas Dodi memberi makan mentok alias entok Tau gak, lor? Sebenarnya, mentok pandai terbang, lor Tapi gak jauh dan tinggi terbangnya Mereka paling seneng jalan bareng kelompoknya dengan ekor yang bergoyang ke kanan ke kiri Untuk mengimbangi tubuhnya Maksudnya, jalan ini gak lenggo, lor Hihihi Pakan mentok iki terbuat dari dedak yang sudah dicampur nasi dan sayuran Biasanya mereka dikasih makan dua kali sehari setiap waktu pagi dan sore hari Oke, kita tangkap mentoknya lor Akhirnya dapet juga Kalau sudah ketangkep, kudu dipegang kakinya biar gak bisa kabur lagi Sekarang, aku mau nangkep yang lainnya Waduh, yang ini gak bisa diem Harus kuat megangnya nih Oke, mentok sudah aman di tangan Lanjut diantar ke tempat Mbak Oki Wah, jadi penasaran nih Mentoknya mau dibuat apa yuk sama Mbak Oki Waduh, sembrono ini cacilik-cilik Kok aku malah ditabrak Jadi kabur, mentok ku Aku jadi harus kerja dua kali nangkep mentok Untung ketangkep juga Kalau enggak, repot aku nyari gantinya Mbak Oki Iya, Ndur Ini Mbak, suruh nganter entokin Mbak Iya, aku minta tolong Dipesikan, terus dipotong Sama direbus Oh, iya Mbak Bisa sebelah dulu ya Mbak Iya, terima kasih ya Ternyata Mentoknya mau diolah Jadi masakan tradisional khas nganjuk Namanya, mentok bumbu becek Kalau asli ini sih Pakai daging kambing Tapi tak kiro Kalau diganti daging mentok juga Tetep enak kok Yowis Mbak Langsung gaspong lah mentok Supaya aku bisa cepat cicipi rasa Pak bantu bersih mentoknya Siapkan air panas Supaya lebih mudah melepas bulunya Cukup pakai tangan saja Bulu mentok pasti bisa lepas Kelihatannya mudah padahal asli ini susah-susah gampang butuh kesabaran dan ketelitian oh iyo kalau masih agak susah nyopot bulunya mentok bisa sambil dicelupin ke air panas lagi setelah bersih bulunya keluarkan isi perutnya teman-teman ada tips nih gimana caranya masak daging atau unggas-unggasan nih supaya cepat empuk dan dagingnya lezat nah caranya nih sebelum dipotong-potong dagingnya dipijit-pijit dulu jadi pori-porinya buka dan dagingnya juga empuk boleh dicoba ingat lor kudu dipijit-pijit supaya cepat empuk dan semakin jos rasani kalau sudah mentoknya dipotong menjadi beberapa bagian lor supaya lebih cepat matang dan bumbunya meresap sempurna kemudian dicuci sampai bersih yuk bumbunya gak bikin repot kok lur ulek buang putih buang merah ketumbar lada dan garam sekalian kelapanya diparut yuk kalau bumbu sudah agak halus tambahkan biji pala kapulaga dan kemiri ulek lagi yuk lanjut lor masukkan jahe kunyit dan kencur ulek lagi sampai halus kolor dan seledri nya dipotong-potong yuk untuk lengkuas dan serai nya cukup digeprek mojolali potong gula merahnya tipis-tipis kalau selesai marut kelapa langsung diambil santannya sekarang aku mau merebus mentoknya harus dua kali perebusan lor perebusan pertama untuk menghilangkan bau amis pada daging mentok teman-teman ada tips nih gimana caranya masak atau merebus entok supaya bau amis nya itu hilang jadi dalam rebusan pertama itu kita kasih jahe ya supaya rasa amis nya dan bau amis nya itu hilang mulai dicoba aku pakai jahe biasa dan jahe merah selain menghilangkan bau amis dijamin bisa membuat aroma dagingnya semakin nikmat Dul iya pak mas matang kong belum apa pak belum mendidih gue setinggalin tak terus ke oh itu ya iya oh iya pak air perebusan pertama dibuang lor kalau perebusan yang kedua akhirnya disimpan yang ini sudah jadi kadu wah mentok tapi mesti dipisahkan dulu daging mentok dan airnya saatnya tumis bumbu kalau sudah matang dan aroma harum sudah tercium tuangkan santannya kemudian masukkan gula merah sambil terus diaduk supaya tidak ada yang menggumpal selanjutnya daging mentoknya masak sekitar setengah jam sampai daging empuk dan bumbunya meresap wah ini yang namanya mentok bumbu becek kas kota angin nganjuk daging mentoknya ginu-ginu ya lor sudah kebayang empuk dan gurihnya langsung tak cobain wah ini rasa mentok bumbu becek benar-benar top marko top lor jos gandos poko e bumbu rempahnya terasa banget dagingnya sama sekali gak alot mantep poko e lor selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati